Masih terkait dengan suasana di hari yang fitri ini, kita akan membahas seputar ketupat. Tepatnya, soal makna dan filosofi ketupat lebaran. Salam Rahayu, dengan Dewi Sentari disini. Apa kabar anda hari ini? Saya doakan agar anda selalu sehat, serta selalu mendapatkan keberkahan dan tercapai segala hajat yang anda inginkan. Terlebih dulu saya ucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1441 Yajiria, Minal Aizin Al-Faidin, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Masih terkait dengan suasana di hari yang fitri ini, kita akan membahas seputar ketupat. Tepatnya, soal makna dan filosofi ketupat lebaran. Pelayaan Idul Fitri di tanah air memang tidak lepas dari keberadaan ketupat. Hampir dipastikan ketupat ini akan ada, tidak bisa dibisahkan. Untuk itu, bahasan kita kali ini akan kita mulai dari sejarah ketupat itu sendiri. Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau membudayakan dua baktuh. Baktuh sendiri artinya usai atau sesudah. Makanya orang jauh menyebut Idul Fitri dengan istilah butuh. Dua baktuh yang diperkenalkan Sunan Kalijaga ini adalah lebaran itu sendiri dan butuh kupat, alias lebaran ketupat, yang berlangsung seminggu setelah lebaran. Jadi kalau orang Jawa, buat ketupatnya bukan persis di hari Raya Idul Fitri, tetapi seminggu setelah itu, pada saat butuh kupat. Menjelang butuh kupat, biasanya penjual janur atau daun kelapa muda mulai banyak. Daun ini kemudian dibuang lidinya, dianyam, diisi dengan beras, dan kemudian dimasak. Lumrahnya, ketupat ini kemudian diantarkan ke kerabat yang lebih tua sebagai simbol kebersamaan. Bagi masyarakat Jawa, ketupat lebaran bukan sekedar hidangan khas hari Raya. Ketupat juga memiliki makna, alias filosofinya sendiri. Kata kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat atau laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan. Laku papat artinya empat tindakan. Kita akan bahas dari ngaku lepat dulu. Tradisi sungkeman merupakan penerapan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan bagi orang Jawa. Prosesi sungkeman ini dilakukan dengan bersimpu di hadapan orang tua, seraya memohon ampun atas kesalahan. Dan tradisi ini masih membudaya sampai sekarang. Sungkeman mengajarkan kepada kita pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, serta memohon keikhlasan dan ampunan orang lain, khususnya orang tua kita. Kemudian laku papat. Laku papat artinya empat tindakan. Keempat tindakan yang dimaksud adalah lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Keempat laku ini artinya apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama lebaran. Lebar artinya selesai atau usai. Menandakan selesainya ibadah puasa. Yang kedua luberan. Bermakna meluber atau melimpah. Karena inilah waktunya bagi kita untuk bersedekah. Mengeluarkan cekat fitrah. Sebagai kewajiban sekaligus kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, leburan. Maknanya adalah habis dan melebur. Pada momen idul fitri ini, dosa dan kesalahan kita dilebur habis. Setelah kita saling memaafkan satu sama lain. Lalu yang keempat, laburan. Berasal dari kata labur atau kapur. Yang biasa digunakan sebagai pencernih air maupun pemutih dinding. Maknanya adalah agar manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain. Seperti itulah makna ketupat, kurang lebihnya. Tetapi selain makna tersebut, ketupat masih memiliki sejumlah filosofi. Yang pertama, ketupat mencerminkan beragang kesalahan manusia. Hal ini terlihat dari bungkusannya yang rumit. Kedua, ketupat mencerminkan kesucian hati. Karena setelah dibuka atau dibelah, akan nampak nasi putih yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon maaf atas segala kesalahan. Ketiga, ketupat mewakili kesempurnaan. Sebab keberadaannya lekat dengan kemenangan kita setelah sebulan berpuasa. Lalu yang keempat, karena ketupat lazim dihidangkan dengan lauk bersantan, maka ada istilah kupat santan. Kepanjangannya, Kulau Lepat, Nyiwon Ngapunten. Artinya, saya salah, mohon maaf. Kurang lebih demikianlah. Makna serta filosofi ketupat lebaran. Tidak bisa dipungkiri memang. Bahwasannya peranan para wali memang besar dalam memperkenalkan agama Islam di tanah Jawa. Sekaligus juga menumbuh kembangkan tradisi budaya sekitar. Termasuk tradisi lebaran dan hidangan ketupat yang baru saja kita bahas. Akhir kata, semoga menjadikan pengetahuan. Sekaligus suawasan tersendiri bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan salam rahayu. Terima kasih telah menonton!